Titi Suwarto Resmi akan jadi Ibu Negara ini kata titik dan reaksi Bapak Prabowo. Perjalanan yang sangat panjang sekaligus butuh semangat yang ekstra untuk bisa melihat posisi Bapak Prabowo bisa seperti ini. Ya Bapak Prabowo adalah presiden terpilih rakyat setelah kalahkan Anies Baswedan dan juga ganjar beberapa waktu lalu di Pilpres 2024. Kesuksesan Bapak Prabowo didukung banyak pihak dari partai pendukungnya dan beberapa orang-orang yang loyal pada dirinya. Siapa dia? Ia adalah Ibu Titi Suwarto yang selalu di belakang Bapak Prabowo yang tak adalahlahnya memberikan dukungan dan semangat baik dalam maupun luar. Ibu Titi Suwarto tak sungkan ketika ada yang salah di diri Bapak Prabowo dan langsung ia ingatkan. Maklum saja Ibu Titi ini adalah Maklum saja Ibu Titi ini adalah Ibu dari putranya Bapak Prabowo atau mantan istrinya Bapak Prabowo yang sampai saat ini masih menjalin hubungan baik. Terpilihnya Bapak Prabowo menjadi presiden dan sebentar lagi akan menggantikan posisi Bapak Jokowi disambut dengan gembira oleh Ibu Titi dan Bapak Prabowo. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah nanti Bapak Prabowo dan Ibu Titi Suwarto akan rujuk dan menjadi Ibu Negara? Ini penjelasan Ibu Titi Suwarto. Santernya permintaan publik meminta agar Ibu Titi agar rujuk dengan Bapak Prabowo mendapatkan respon dari Ibu Titi sendiri. Di depan wartawan sambil berikan senyuman Ibu Titi Suwarto menjelaskan jika dirinya dengan Bapak Prabowo tidak pernah bercerah. Itu artinya Ibu Titi Suwarto tidak harus rujuk untuk menjadi Ibu Negara karena status Ibu Titi dan Bapak Prabowo masih sah menjadi pasangan suami istri secara hukum. Bukti ini dikuatkan lagi jika Ibu Titi Suwarto akan jadi Ibu Negara adalah Ibu Titi yang sudah mendapatkan kawalan dari anggota Pas Pampres. Dikabarkan sebelumnya Ibu Titi Suwarto selalu di samping Bapak Prabowo saat Bapak Prabowo usai operasi di kakinya akibat cedera waktu masih muda. Ibu Titi Suwarto sangat telaten merawat Bapak Prabowo yang ditemani putra semata wayangnya Didit. Apa yang dilakukan Ibu Titi mendapatkan respon dari sejumpah netizen dan mendoakan agar Ibu Titi Suwarto segera menempati istana dengan status barunya Ibu Negara. Ibu Titi Suwarto sangat pantas sekali sandang sebutan Ibu Negara pasalnya Ibu Titi ini paham sekali tentang seluk beluk negara ini. Ibu Titi Suwarto